Intro 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 Gimana ya Kalau aku bilang Tapi nanti aku yang kena Tapi kalau aku gak bilang kasian Si Tono Aduh gimana ya Dikanyain Bilang buburnya ya Tadi kok bagus banget tau Dimana tadi kak Gak bisa lah tadi loh kak Eh kak itu siapa kak Oh iya kak Yulah Oh iya kak Yulah Dia lagi ngapain ya Oh kayaknya lagi Bilisah Bilisah banget Iya 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 Diam Hei Oh ampun kaget Lagi aneh Ini aku tadi liat Tono Lagi jahatin sama kompoknya Adi Tono siapa ya Itu loh temen kita Yang mana kak Tono Itu yang rambut cepat Iya betul Dijahatin sama si kompoknya Adi Itu loh Terus Terus aku takut Aku yang bilang buburu tapi Nanti aku yang kena juga Tapi kak Kalo begitu kan Diumpetin gitu boleh gak Gak jujur gitu kak Boleh ngasih gak Oh iya ya Kita juga takut juga ya Yoyo Iya Gini aja Menurutku sih Itu tetep aja kita laporin Artinya kan Kamu melihat sesuatu yang tidak baik Dan itu harus Diomongin ya Iya Bukan ngadu sih Tapi apa ya namanya ya Berani Berani Mengatakan kebenaran Seperti Siapa tuh kak ya Tuhan Yesus Oh iya ya Iya Jangan takut Juga bersaksi ya kak Iya bener Mengatakan hal yang benar Benar Sampai di dalam hati Iya Untuk kita semua Iya bener Tapi temennya aku ya Boleh untuk ngadu ke guru Boleh Siap Oke Yuk kita yuk Oke oke Semangat 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 Shalom Halo adik adik Pagi adik adik Apa kabar Luar biasa Kabarnya baik Katanya kak Reni Luar biasa Iya Nah tadi Kita kan sudah ngantar kak Yola Benar benar Gimana perasaannya kak Yola Setelah semuanya diungkapkan Wah jadi lega ya kak Jadi lega kan kita berani Yang penting kita berani Jadi gak merasa bersalah ya Iya Luar biasa kak Yola Nah untuk itu kak Eni Hmm Kita juga jangan-jangan takut Untuk menjadi saksi Tuhan Tuhan Bener Menceritakan kebenaran Iya Makanya setiap hari kita harus Memuji Tuhan kak Eni Betul Setuju gak Setuju Nah adik adik yang dirumah Mau memuji nama Tuhan Setuju kak Setuju semua Iya oke Oke apa nih kak Yola Apa ya kak Itu yang hari Senin Selasa Kita selalu Oh iya 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 Yang Senin Selasa Yang kata kak Ada raja Iya bener Ada dia tahu lagunya Yang tahu lagunya Bersemangat Yang tidak tahu tetap Bersemangat Oke Iya kak Yola yuk Semangat ya Yang di rumah Semangat ya Semangat ya Senin Selasa Engkau tetap raja Rabu Kamis Engkau yang termanis Jumat 1 Ku tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap Nukup jantungku Yesus segalanya Setiap Nukup jantungku Engkau lah Yesusku Setiap Nukup jantungku Yesus segalanya Jelani Sedih Sermin Selasa Engkau tetap raja Rabu Kamis Engkau yang termanis Jumat 1 Ku tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap Lempuh jantungku Yesus segalanya Setiap lemas gue melalui Yesusku Setiap ketuk jantungku Yesus segalanya Nah, kayak ini sudah memuji Tuhan Kita waktunya apa Pak Tuhan? Berdoa dulu kok Oh iya, jangan lupa berdoa Berdoa Mari adik-adik yang di rumah siapkan hati Kita mau berdoa, ada teman kita yang mau berdoa Silahkan Mari teman-teman saya bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari minggu ini Kami semuanya bisa berkumpul online Kiranya Tuhan bisa memberkati Pada minggu ini Dari awal, pertengahan hingga akhir Dari nama Tuhan Yesus Terima kasih kak adik-adik Yang sudah doa pembukaan Nah, sekarang waktunya apa Kak Bekti? Sekarang Aku tahu ini yang ditunggu adik-adik Betul Kak Bekti Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Iya betul Terus, kalau mendengarkan firman Tuhan Nyiapkan apa saja sih kak? Mendengarkan firman Tuhan Apa yang harus kita siapkan? Apa ya? Ada tahu nggak sih? Apakah ini? Alkitab Iya Alkitab Adik-adik harus siapkan alkitab dulu Sudah ada yang menyiapkan Kalau yang belum Silahkan diambil alkitabnya Kita menenggalkan firman Tuhan Tapi sebelumnya ada lagu bagus nih Betul Iya benar Tentang alkitab Kita mau kasih tahu ya Boleh, boleh Untuk adik-adik yang di rumah Ayo kak, iyalah kita kasih tahu adik-adik Hai kawan Tahu kata kamu Ada buku yang indah dan menajukkan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah Serah cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab buku terindah Cerita tanpa selamatkan Karena Tuhan Yesus yang mulia Sekali lagi ya Hai kawan Taukah kamu Ada buku yang indah Dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah Serah cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab buku terindah Cerita tanpa selamatkan Karena Tuhan Yesus yang mulia Nah itu kak Elina Luar biasa kan Iya betul kak Beti Untuk itu Siapkan Hati-hati adik-adik semua Kita mau mendengar Firman tuh Tuhan Silahkan kakak Halo adik-adik Ada suka cinta hari ini Puji Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk kebaikan Tuhan Hari ini Kami boleh dibangunkan pada pagi hari Dengan tubuh kami yang sehat Kuat Kami boleh bangun pagi Untuk kami boleh Bersekolah minggu Bersama-sama dengan teman-teman kami Walaupun secara daring Di dalam jaringan Tetapi itu tidak mengurangi Semangat kami Tuhan Untuk kami boleh bersekolah minggu Dan pada saat ini Kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan menyertai kami Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Lindungi kami Tuhan Roh kudus Tuhan menyertai kami Satu persatu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang kita ambil dari Yohanes 18 Ayat 33 sampai 37 Seperti demikian Maka kembalilah Pilatus Kedalam gedung pengadilan Lalu memanggil Yesus Dan bertanya kepadanya Engkau inikah Raja Orang Yahudi Jawab Yesus Apakah engkau katakan hal itu Dari hatimu sendiri Atau adakah orang lain Yang mengatakannya kepadamu tentang aku Kata Pilatus Apakah aku seorang Yahudi Bangsamu sendiri Dan imam-imam kepala Yang telah menyerahkan engkau Kepada aku Apakah yang telah engkau perbuat Jawab Yesus Kerajaanku Bukan dari dunia ini Jika kerajaanku Dari dunia ini Pasti hamba-hambaku Telah melawan Supaya aku Jangan diserahkan Kepada orang Yahudi Akan tetapi Kerajaanku Bukan dari sini Maka kata Pilatus Kepadanya Jadi engkau adalah Raja Jawab Yesus Engkau mengatakan Bahwa aku adalah Raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini Supaya aku Memberi kesaksian Tentang kebenaran Setiap orang yang berasal Dari kebenaran Mendengarkan suaraku Sesuai bacaan kita Hari ini adalah Hari Minggu Kristus Raja loh Di hari Minggu Kristus Raja ini Kita semua diajak Untuk hidup Menurut pimpinan Tuhan Yesus Sang Raja Semesta Alam Salah satu tanda Bahwa kita ini hidup Menurut pimpinan Tuhan Yesus Adalah Berani berkata Jujur Atau benar Walaupun terkadang Itu tidak mudah Nah Ada cerita berikut ini Bisa dijadikan contoh Kenapa Kaleb Tidak Kaleb Kamu tahu kenapa Yihua mau kita jujur Kalau kita jujur Kita seperti buat jembatan Ke teman kita Kalau kamu bohong Temanmu tidak percaya kamu lagi Dan mungkin tidak mau berteman denganmu Tapi Pak Kalau cuma bohong sedikit Sedikit atau banyak Itu tetap saja bohong Sekali kamu bohong Kamu akan bohong lagi Dan itu tidak baik Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar Tapi kalau Yesus Pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus Bagus Kaleb Jadi Tadi kenapa? Fasnya pecah Aku tidak sengaja Pasal aku tabrak fasnya Makasih kamu sudah jujur Kalau ada yang seperti ini lagi Kamu akan bagaimana? Aku akan jujur Aku mau minta maaf sama Mama juga Bagus Kaleb Ayo kita cari Mama Lalu kita bersihkan ini sama-sama Nah adik-adik Berani berkata jujur dan benar Adalah cerminan Anak-anak Tuhan Tetaplah Berkata jujur dan benar Agar Tuhan senang Mempunyai anak-anak Seperti kita Amin Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk firman Yang boleh kami dengar Untuk Cerita yang boleh kami tonton juga Tuhan tentang Berkata jujur Dan di minggu hari Kristus Raja ini juga Kami boleh belajar Untuk meneladani Tuhan Yesus Untuk mengatakan sesuatu yang benar Atau jujur juga Dan biarlah Tuhan Kami boleh belajar Menjadi anak-anak yang jujur Supaya kami menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Adik-adik yang terkasih Marilah Kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan Sebagai ungkapan syukur kita Karena Tuhan Adalah Raja di atas segala Raja Raja di surga Raja di alam semesta Dia telah menembus kita Relah mati di kayu salib Adapun dasar persembahan kita Di dalam ibadah saat ini Terambil dari 2 Korintus 9 Ayat yang ke-7 Tidaklah masing-masing Memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang Yang memberi dengan sukacita Persembahan dapat dikumpulkan Dengan dua cara Yang pertama Persembahan dimasukkan ke dalam amplop Dan ditambahkan keterangan Persembahan sekolah minggu Lalu diberikan ke majelis wilayah masing-masing Atau yang kedua Persembahan dapat ditransfer Ke rekening BNI Cabang Bumi Sepong Damai Dengan nomor rekening 0740 916429 Atas nama Kekasih Kekanaan Mari Kita berdoa Tuhan yang penuh kasih Kembali kami menghadapmu Mengungkapkan syukur Terimasi kami Atas pembelian Tuhan Bagi kehidupan kami Tuhan yang baik Saat ini Kami mengaturkan persembahan Kepadamu Kami mohon Ya Tuhan Kuduskan dan Sucikan persembahan ini Sehingga berguna Bagi pelayanan kasih Ya Allah Ajar kami Untuk mempersembahkan Hidup kami Hanya dan untuk Keluruhan namamu saja Inilah syukur kami Inilah doa kami Dalam nama Yesus Sang Raja Sejati Kami berdoa Amin Adik-adik Terus semangat Jaga protokol kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Nah adik-adik yang di rumah Kak Eni Kak Yulah Permantuhan hari ini Luar biasa Sungguh Kita harus Memang harus Berani Beruntuk cucu Iya betul Berani bersaksi Mengatakan Kebenaran Nah untuk itu Ada lagu bagus nih Apa tuh Kak Kak Eni Kak Yulah Yang itu loh Yang bersaksi Terus sampai Tuhan datang Iya betul Kak Bener Kita harus berani Bersaksi terus Sampai Tuhan datang Setuju adik-adik yang di rumah Setuju Setuju Oleh karena itu Yuk Berdiri semuanya Kita sambil bertepuk tangan Memuji Tuhan Oke Yuk Kak Yulah Semangat Kita bersaksi terus ya Bersaksi terus sampai Tuhan datang Bersaksi terus sampai Tuhan datang Bersaksi 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 Ayliya Bersaksi terus sampai Tuhan datang Sekarang bertemu Berdekun terus sampai Tuhan datang Berdekun terus sampai Tuhan datang Berdekun 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 Aleluya Berdekun terus sampai Tuhan datang Ya semangat semua untuk kita Nah untuk itu Kita sudah di ujung Ibadah kita hari ini Kita mau berdoa Berdoa Nah adik-adik Ada nih teman kita yang mempipin doa Silahkan Teman-teman Nanti kita berdoa Tuhan Yesus Sebentar lagi kami mau selesai sekolah lingguh Berdekun kami supaya jadi anak yang sehat Dan pintar Bisa menerahkan vermanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Terima kasih Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Hai nah Kak nggak berasa ya enggak berasa ya masih kangen deh Kak si kangen ya udah kalau gitu minggu depan ketemu lagi ya bersama adik-adik yang di rumah nah sebelum kita mengucapkan perkata perpisahan nih ada pesan-pesan nggak buat adik-adik Kak Yola Iya adik-adik jangan lupa lalu pakai masker ya kemanapun adik-adik berada apa lagi cuci tangan pakai sabun betul sekali yang penting nih harus tetap di rumah nggak usah kalau tidak perlu tetap jaga kesehatan makanan bergisi pulang tidur istirahat ya jangan bergadang ya betul sekali Kak Oke kalau gitu kita undur diri sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus berkati selamat datang minggu semuanya Tuhan Yesus berkati selamat datang minggu depan